Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Rida Salaudun disini Dan saya akan mengajar kalian mata pelajaran geografi Selamat menyaksikan Sebelumnya mungkin kalian sudah sering mendengar nama geografi Namun kalian belum mengerti apa sih sebenarnya geografi itu Mempelajari tentang apa sih geografi itu Jadi dalam pembelajaran IPS Ketika kalian SMP, kalian sudah mengenal tentang nama-nama planet Lalu kalian sudah mengenal tentang kegiatan Ataupun fenomena-fenomena seperti hujan, siang malam, rotasi, revolusi, dan sebagainya Itu sudah berkaitan dengan geografi Jadi secara tidak langsung dalam mata pelajaran IPS Ketika SMP, kalian sudah mengetahui tentang materi-materi yang akan kita pelajari di geografi Sekarang kita masuk ke pengertian dari geografi Oke, geografi ini adalah berasal dari bahasa Yunani Jadi berasal dari suku kata geof dan grafien Geof ini berarti bumi Dan grafien itu berarti catatan Ataupun pulisan Jadi secara harfiah, menurut bahasa Yunani Geografi itu adalah catatan tentang bumi Namun secara keilmuan, pengertian dari geografi itu adalah tentang ilmu Jadi geografi itu adalah sebuah ilmu Yang berkaitan dengan bumi Dan mempelajari tentang fenomena-fenomena yang terjadi di bumi Dengan aspek ataupun batasan ruang Namun, tadi di buku paket ataupun di buku LKS yang sudah kalian beli Di situ tercantum banyak sekali pengertian dari ilmu-ilmu geografi Dari berbagai macam arti Jadi baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri Jadi silahkan nanti kalian amati, kalian cermati Mungkin nanti kalian bisa menyimpulkan pengertian geografi Pengertian dari ilmu geografi menurut pendapat kalian masing-masing Selanjutnya Apa sih yang akan dipelajari dalam geografi? Tentu saja Seperti judulnya Geografi mempelajari tentang bumi Bumi sebelah mananya? Tentang fenomena-fenomena yang terjadi di bumi Fenomena apa saja yang sudah kalian pelajari kemarin? Seperti hujan Ataupun nanti berkaitan dengan gempa bumi Bencana-bencana alam Tepah bumi Tsunami Banjir Gunung retus Dan sebagainya itu juga Nanti kita akan pelajari dalam geografi Berkaitan dengan fenomenanya Jadi Apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Bagaimana prosesnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Semuanya dipelajari dalam geografi Geografi ini adalah ilmu yang sangat luas Jadi geografi itu bukan hanya mempelajari tentang bumi saja Tapi nanti kita akan belajar tentang binatangnya Ataupun hewan-hewannya Itu saja? Tidak Geografi nanti juga akan mempelajari tentang tanaman Ataupun tumbuhan Ada lagi Kita juga akan mempelajari ilmu-ilmu sosial Ini nanti berkaitan dengan Interaksi antara manusia dengan manusia yang lain Interaksinya antara manusia dengan lingkungan Ataupun manusia dengan manusia yang lainnya Jadi Sebenarnya Nanti di dalam ilmu geografi ini Kita akan belajar tentang Beberapa pelajaran yang akan kalian pelajari juga di daerah Di dalam pelajaran biologi Di dalam geografi ada biologi Kimia Tentang zat-zat Kita juga akan belajar di dalam geografi Lalu nanti tentang fisika Mekanika Kita juga akan belajar di dalam geografi Yang berkaitan dengan angka-angka matematika Juga ada di geografi Tidak hanya untuk yang IPA Saja Untuk ilmu-ilmu sosial ekonomi Ada Lagi Sosiologi Juga ada berkaitan dengan interaksi manusia tadi Sosiologi Jadi banyak sekali ilmu Yang akan dipelajari di dalam geografi Juga nanti tentang sejarah-sejarah kehidupan Yang terjadi pada zaman yang telah lalu Baik dari awal Dari pembentukan planet bumi Sampai sekarang Jadi geografi Sebagai ilmu Yang mencakup semuanya ini Mempunyai jurukan sebagai ilmu Induk Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya Itu adalah The Mother of Science Science Jadi geografi ini sangat luas Cakupannya Sehingga Nanti ketika belajar geografi Jangan bingung apabila Tiba-tiba kita belajar matematika Di dalam geografi Ada Nanti akan ada perhitungan Biologi Kita juga akan belajar tadi Tentang binatang-binatang Bagaimana pola kehidupan binatang Persebaran dari binatang Kimia juga ada Rantai makanan Berkaitan dengan kimia Nanti kita akan belajar tentang Zat-zat Gas-gas dan sebagainya Fisika juga ada Tentang mekanika Jadi Akan Jangan terkejut Apabila nanti Dalam belajar geografi Karena menemukan semuanya Selanjutnya Sudah kita pahami Tadi pengertian dari geografi Selanjutnya kita sekarang Berlari ke ruang lingkup Dari ilmu geografi Apa saja sih ruang lingkup Dari geografi Ruang lingkup geografi Ini dibagi menjadi tiga Yang pertama Geografi Fisik Oke jadi Geografi fisik Ini berkaitan dengan alam Kejadian-kejadian Yang terjadi secara alami Di alam Namun tanpa ada Pengaruh dari manusia Jadi Hal-hal yang terjadi secara alami Misalkan saja seperti Hujan Hujan kan tidak ada Hubungan dengan manusia Hujan yang alami Lalu misalkan ada Gempa bumi Dan gunung meletus Fenomena-fenomena yang terjadi Di ruang lingkup fisik Ini hanya terjadi Di empat wilayah geografi Yang pertama Itu adalah Atmosfer Atmosfer Pasti sudah kalian sering dengar Atmosfer ini Adalah lapisan Udara Misalnya adalah Lapisan udara Lalu yang kedua Adalah Hidrosfer Hidro Ini adalah Lapisan air Selanjutnya Adalah Biosfer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang! Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Atau Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton